Bermodal puluhan ribu saja, seorang pria di Nimika, Papua mengaku merauk untung jutaan rupiah Setiap bulan dari bisnis Milo alias miras lokal Dengan bahan dasar ragu, air, dan gula pasir, pria ini bersama rekan-rekan yang meracik Milo Untuk kemudian dijual seharga Rp50.000 hingga Rp200.000 per botol kepada warga di sekitar tempat tinggalnya Bahkan hingga ke kota Nimika Berapa jumlah yang dari hasil minuman ini selama 6 bulan itu berapa jumlah duit yang sudah terkumpul? 95% 96% Berapa jumlah duit yang sudah dikumpul dalam 6 bulan? Kalau 6 bulan, kalau dikumpul, sekarang memang kalau 5 masih cukup Karena kita punya kekurangan makan-makan ini Kita parah ke rumahnya kedua Satu hari kalau dikumpulkan keusungannya berapa? Kalau satu hari, kalau di sini tergantung pembelinya Berapa bisa hasilnya? Kadang dilaku Laku berapa harganya? Hasil hasilnya itu? Dua atau tiga Rp200.000 atau Rp300.000? Lakunya, botol. Seti-botol begitu Iya, harganya total berapa? Ada sudah 150 Rp200.000 atau Rp200.000? Hasilnya pendapatan setuar ini Iya, setuar ini Berapa? Rp200.000? Rp200.000? Rp150.000 Apakah ada pelanggan tetap? Ada pelanggan tetap aja? Ada pelanggan tetap aja? Oleh, pelanggan tetap tidak ada. Bisnis haram menggiurkan yang telah dijalankan pria bernama lengkap Mika Rudolov selama enam bulan belakangan ini, akhirnya tercium polisi atas laporan warga. Petugas kepolisian dipimpin Kapolres Mimika, AKBPI Gusti Gede Era Adinata, bersama puluhan anak buahnya berhasil meringkus Rudolov saat melakukan patroli dalam hutan di sepanjang Sungai Wania, Distrik Mimika Timur, Minggu 21 Juni, 2020. Dalam patroli yang ditinjau langsung Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Water Pau, petugas menyita sejumlah peralatan produksi beserta ribuan liter miras lokal hasil olahan yang siap dijual. Terakhir, siapa teman-temanmu yang ikut? Sekarang di Wujudah. Miras lokal mendapat perhatian khusus pihak kepolisian mengingat aksi kejahatan yang semakin marah, meski Kabupaten Mimika sedang dilanda wabah COVID-19. Ini baru saja kita amankan lagi 20 drum, 20 drijen. Di kota juga sudah kita amankan. Nanti senang kita kumpulkan semua, kita jelaskan kepada masyarakat. Tadi sudah saya ambil video bagaimana kubangan airnya, lumpur, jadikan satu, terus disuling. Jadi mereka sekarang sudah berubah, tidak pakai nol lagi. Langsung dengan mudah, hanya dengan gula, dengan ragi, mereka sudah suling, satu jam bisa membuat 20 liter. 20 liter itu hasilnya sekitar 2 juta. Jadi kalau 5 jam, bayangkan, kalau seharian dia membuat. Tentunya hal ini sangat menarik bagi masyarakat, karena tidak membutuhkan banyak, mereka sudah memabukkan. Yang parahnya, apabila dia mabuk, rata-rata malah bukan dia pelakuk, malah dia jadi korban. Karena dia mengganggu orang, orang marah, terus ditikam. Karena dia tidak bisa melawan. Kalau sudah mabuk ini, dia tidak bisa melawan. Bahkan jatuh terpetak di tengah jalan sering. Kita akan buat tim, mungkin nanti kita juga gabungan sama pemerintah, buat desa-desa. Kita komitmen dulu. Kalau kita sudah komitmen, jadi nanti tidak ada lagi. Biasanya kalau kita tidak ada komitmen, biasanya kalau ditangkap nanti datang semua. Minta tolong bebaskan, segala macam. Tapi kalau sudah ada komitmen, sudah jelas. Semua suku, bukan hanya dari suku. Tama-tama dari semua suku kita ada komitmen. Jadi kadang-kadang satu kampung datang, minta tolong dibebaskan. Kalau sudah ada komitmen, jadi jelas. Mungkin itu nanti kita sebulan sisir ini sungai-sungai hutan-hutan ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!